Hai, saya Theo. Mungkin Anda kenal saya sebagai orang yang tiawai berbicara alias mengendala dalam hal berbicara. Tapi saya mau cerita tentang masa kecil saya waktu saya SD, kelas 1, kelas 2, saya nggak bisa ngomong huruf P, B, M yang mengatupkan bibir atau yang mengatupkan langit-langit seperti K, G, Q, saya nggak bisa ngomong itu karena saya gagap. Kemudian saya juga makin parah kelas 4, kelas 5, saya nggak bisa ngomong S, C, J, saya nggak bisa. Lama-lama kelas 6 saya komplit, saya A, I, U, E, O pun saya nggak bisa ngomong. Saya totally gagap. Dan seringkali kalau di kelas saya jadi korban karena guru saya bertanya pelajaran mencongak, coba siapa penemu benua Amerika? Saya udah tahu jawabannya Kolumbus. Tapi ketika, coba Theo jawab, saya nggak bisa ngomong Kolumbus. Saya nggak bisa. Ya mungkin Anda sekarang ketawa. Pada saat itu teman-teman saya ketawa. Kemudian saya ditanya misalnya provinsi paling timur dari Indonesia, saya udah tahu jawabannya Papua. Saya kan pinter. Cuma pas Papua saya nggak bisa ngomong P itu nggak bisa ngomong. Akhirnya saya coba menghentakkan kaki saya atau tangan saya ke meja sambil saya melotot dalam rangka sekuatan lagi ngomong. Saya bilang, Papua! Akhirnya seringkali saya suruh keluar kamu dari dalam kelas. Dikiranya gurunya saya ngelawan dia. Saya mementak-mentak dia. Banyak kali Papua saya datang ke sekolah minta maaf karena anak saya matanya memang besar, gayanya memang seperti itu, tapi dia tidak melawan. Seringkali saya punya masalah dengan itu. Dan I'm helpless. Saya nggak bisa apa-apa. Kemudian ceritanya saya kelas 1 SMP, saya mulai masuk gereja. Nah di sana, di gereja ini, saya begitu diterima oleh kakak-kakak pemimbing saya, mereka sangat baik hati. Mereka mau jemput untuk main bola saja di Lembang. Mereka mau naik motor jemput saya di Bandung Selatan untuk pergi ke kota Lembang. Saya juga dibimbing oleh beberapa pemimbing untuk ikut majalah gereja, apapun. Yang penting, saya merasa saya sangat berada di rumah waktu itu. Karena saya merasa aman di sana, tidak seperti di sekolah, penuh ancaman dari guru-guru saya. Akhirnya saya merasa betah dan lama-lama saya menyadari bahwa kegagapan itu mulai hilang dari dalam diri saya. Sampai suatu ketika lulus SMA, saya sudah tidak di gereja itu lagi, saya bisa menjadi seorang penyiar radio. Saya penyiar radio selama 4 tahun. Kemudian saya juga termasuk penyiar radio terbaik di radio itu. Kemudian saya juga menjadi pengisi suara iklan, drama, kemudian juga film dokumenter. Beberapa produk saya isi suaranya untuk iklan, juga film-film tokoh-tokoh tertentu di Jawa Barat. Kemudian juga saya menjadi MC, MC ulang tahun, juga MC perkawinan selama 17 tahun. Dan saya termasuk 1 dari 10 MC terbaik di kota Bandung, bahkan di Indonesia. Dan penghasilan saya untuk MC maksimum 5 juta rupiah per tayang. Dan 1 bulan saya bisa MC sampai 15 kali, berturut-turut. Dan kemudian saya juga pernah jadi presenter TV, TV kabel, siaran olahraga. Dan saya juga menjadi trainer dan moderator buat seminar-seminar kepemimpinan. Kemudian juga saya pernah jadi guru, saya pernah jadi kepala sekolah. Kemudian juga saya memberitakan firman, saya mengajar firman. Dan saya terakhir, saya membuka suatu sekolah public speaking. Di mana public speaking ini adalah kami mencetak orang-orang, saya bersama istri saya, Pauline. Kami mengajar bagaimana orang-orang bisa berbicara di depan umum dengan baik dan benar. Dan kemudian pesan yang disampaikan itu betul-betul sampai ke pemirsaannya. Saya mencetak orang-orang yang jago bicara, padahal saya ini dulunya orang yang gagap. Wow, kalau saya lihat hari ini, saya lihat ke belakang, saya nggak pernah menyangka kalau orang gagap seperti saya justru bisa dipakai Tuhan luar biasa di bidang tertentu yang menuntut saya untuk banyak sekali berbicara. Bahkan saya bisa mencetak orang-orang yang bisa berbicara dengan baik. Dan itu semua kembali lagi dimulai dari kasih yang saya rasakan. Saya merasa diterima, saya merasa dikasih oleh orang-orang ini. Dan saya pernah berkata sama Tuhan, waktu itu, waktu SMP, Tuhan kalau boleh saya ingin menjadi orang-orang seperti mereka. Mengasihi dan membimbing, mengasuh generasi muda yang masih remaja. Dan itu terjadi hari ini. Saya mengasuh banyak sekali anak remaja, pemuda yang umurnya di bawah saya. Untuk mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa mencapai destinasi Tuhan dalam hidup mereka. Dan saya teringat satu firman yang saya pegang terus, Yohanes 13, Yohanes 35. Dari mana orang tahu bahwa Anda adalah murid Kristus dari kasih yang Anda tunjukkan. So, mari kita mengasihi orang lain, mari kita menerima orang lain, membuat mereka feel home. Dan saya yakin mereka akan jadi orang seperti yang Tuhan inginkan. Dan Anda pun dikatakan sukses ketika mereka berhasil mencapai impiannya. Tuhan Yesus memperkati.